Selamat menikmati Kita patut bersyukur dan berterima kasih kepadanya Saudara-saudara kita jumpa lagi dalam Renungan Harian Dimana kita berada di hari Minggu tanggal 1 September tahun 2024 Tuhan begitu baik kita sudah memasuki bulan September Dan dia akan terus menyertai kita Sebelum kita membaca firmannya marilah kita satu di dalam doa Mari berdoa Kami rindu untuk memahami kehendakmu melalui firmanmu Kami ingin mengenal engkau lebih dekat Tolonglah kami ya roh kudus Agar kami dapat membaca Merenungkan dengan baik firmanmu Dan firmanmu menjadi pedoman dalam hidup kami Ini kami yang datang padamu Demi nama Yesus kami berdoa Amin Kita akan membaca Masmur 144 Pada ayatnya yang ke-9 Sampai dengan ayatnya yang ke-15 Ya Allah Aku hendak menyanyikan nyanyian baru bagimu Dengan gambus 10 tali Aku hendak bermasmur bagimu Engkau yang memberikan kemenangan kepada Raja-Raja Dan yang membebaskan daud hambamu Bebaskanlah aku daripada pedang celaka Dan lepaskanlah aku dari tangan orang-orang asing Yang mulutnya mengucapkan tipu Dan yang tangan kanannya adalah tangan kanan dusta Semoga anak-anak lelaki kita Seperti tanam-tanaman yang tumbuh menjadi besar pada waktu mudanya Dan anak-anak perempuan kita Seperti tiang-tiang penjuru Yang dipahat untuk bangunan istana Semoga gudang-gudang kita penuh mengeluarkan beraneka ragam barang Semoga kambing domba kita menjadi beribu-ribu berlaksa-laksa di padang-padang kita Semoga lembu sapi kita syarat Semoga tidak ada kegagalan Dan tidak ada keguguran Dan tidak ada jeritan di lapangan-lapangan kita Berbahagialah bangsa yang demikian keadaannya Berbahagialah bangsa yang Allahnya Ialah Tuhan Demikian firmannya Haleluya Amin Saudara-saudara kita berada di dalam tema Allah yang memberi kemenangan Bapak Ibu yang kekasih Apabila kita ditanya Mengenai standar bahagia Apakah jawaban kita Tentu bisa beragam Boleh jadi sama Setiap respon kita mungkin mengandung kebenaran Namun perikop pembacaan hari ini Menuntun kita untuk menemukan Kepenuhan kebahagiaan sejati Masmur 144 ini Adalah seruan pujian Dan doa yang penuh pengharapan Ayat-ayat ini mengingatkan kita Tentang kuasa dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita Pemasmur menyanyikan lagu baru kepada Tuhan Sebuah simbol rasa syukur atas segala kebaikannya Kita diajak untuk selalu membaharui pujian kita Mengingat betapa besar kasih dan penyertaannya Saudara Tuhan adalah yang memberi kemenangan Mengingatkan kita bahwa segala keberhasilan dan kemenangan Berasal darinya Dalam hidup saudara-saudara Seringkali kita merasa khawatir Dan terbeban Tetapi Tuhan adalah perisai Dan penolong kita yang setia Selanjutnya Pemasmur berdoa Untuk keturunan-keturunan Agar diberkati Lumbung yang penuh Ternak yang berkembang Dan tidak ada kesesakan Saudara ini menunjukkan Keinginan akan kesejahteraan dan kemakmuran Yang juga mencerminkan berkat Tuhan Dalam kehidupan sehari-hari kita Tuhan ingin kita hidup dalam damai dan kelimpahan Tentu baik juga untuk mengharapkan keberhasilan dan hasil yang berlipat ganda Namun Pada puncaknya saudara ditonjolkan bahwa Berbahagialah bangsa yang Allahnya adalah Tuhan Hal ini adalah pengingat Bahwa kebahagiaan sejati Hanya ditentukan ketika kita mengandalkan Tuhan Sebagai pusat hidup kita Karena itu saudara Marilah kita terus memujinya Dengan lagu baru setiap hari Mengingat kemenangan yang dia berikan Dan berdoa agar berkatnya mengalir dalam hidup kita Biarlah kita semua Melihat alas sumber kemenangan Dan dia akan memberikan kebahagiaan Mari terus tinggal di dalam dia Amin Kami memuji mengagumkan engkau ya Tuhan Yang terus bersama dengan kami Kami bersyukur boleh mendengarkan firmanmu Peliharakan dalam hati kami Agar kami kuat memberlakukannya Roh kudus pasti bekerja dalam hidup kami Dan kami menjadi pelaku-pelaku firman Kepadamu kami berserah Kami memohon Tuhan memberkati keluarga kami Kami memohon Tuhan menyayangi anak-anak kami Agar mereka selalu takut dan setia kepadamu Kami berharap Tuhan memberkati pekerjaan kami Dan kami selalu merindukan Ada kedamaian Ada sukacita dalam keluarga kami Tuhan berkati semua orang tua kami Usia indah yang mereka miliki Tuhan nyatakan kasihmu Agar mereka selalu bersukacita Berliaria dalam Kristus Memiliki tubuh yang sehat dan juga kuat Tuhan mengasihi semua orang tua kami Tuhan memberkati sukacita yang kami rasakan Dengan pertambahan usia Dengan menerima berkat-berkatmu Melalui pekerjaan Melalui pendidikan Dan masih banyak lagi yang lain Kiranya setiap sukacita kami Akan membawa keagungan bagi nama Tuhan Dan sempurna dalam kasihmu Tuhan mengasihi ketika kami bergumul Datanglah Tuhan dan topang kami beri ketenangan Yang sakit Tuhan sembuhkan Yang berduka Tuhan hibur Dalam segala suka dan juga duka Tuhan hadir Sehingga kami melewati musim kehidupan ini Karena kekuatan dari Tuhan Semua saudara-saudara kami yang mendengarkan Renungan harian ini Engkau berkati Biar hidup mereka boleh merasakan Bahwa sungguh berkat dan anugerah Memengalir dan selalu tenang menjalani hidup ini Hamba-hamba Tuhan yang melayani dengan penuh kesetiaan dan kesabaran Tuhan berkati Pemerintah kami, pemimpin-pemimpin kami Tuhan kuatkan Agar selalu memerintah dengan bijaksana Kami pun juga datang kepadamu membawa hidup ini Kami percaya di dalam Tuhan lah kami akan tenang Dan sepanjang bulan September ini Kasihilah kami Agar kami kuat menjalaninya Bahkan hari-hari kehidupan Biarlah kami boleh menghadapinya dalam cinta kasih Tuhan Bapak, pemimpin kami selanjutnya Dan jagalah kami Kami berserah diri Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Sang Gembala yang baik Yang mengasihi dan menuntun kami Haleluya Amin Terima kasih kita boleh mendengarkan firman Tuhan ini Kiranya firman ini menjadi berkat bagi saudara-saudara Dimanapun saudara-saudara berada Selamat hari Minggu Selamat menjalani bulan September ini dalam kasih Tuhan Dan selalu semangat Kebaikan Tuhan mengalir dalam hidup kita Immanuel Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.